3 siswa SMA yang konvoy di kompleks kawasan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, dan mengancam Satpam Komplek pakai senjata tajam jenis celurit ditangkap polisi. Penangkapan ini dilakukan 1x24 jam setelah polisi mendapat laporan terkait informasi meresahkan itu. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan mengatakan bahwa ada 3 pelajar yang diamankan oleh polisi. Dari 3 pelajar ini, 1 orang berinisial DA ditetapkan sebagai tersangka. Pelajar itu adalah tersangka yang mengancam Satpam Kompleks menggunakan celurit. DA dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata tajam. Selain 3 pelajar itu, polisi menyita 4 barang bukti, yakni 3 celurit dan 1 stik golf. Sebelumnya, pada Jumat, tanggal 10 November tahun 2023, di media sosial beredar video aksi pelajar berseragam konvoy dengan membawa senjata tajam. Bahkan satu pelajar yang membawa celurit terlihat mengancam akan membacok Satpam Komplek. Terima kasih telah menonton!